Terima kasih. 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 Nah tentu ada inovasi-inovasi dari Madrasa ataupun Min 5 Kota Banda Aceh ini yang ingin ditunjukkan. Apa saja ini Pak? Terima kasih. Tapi kita romba, kita pikirkan bagaimana caranya, akhirnya berkat kerjasama lintas sektoral, akhirnya kioskos yang ada di depan Min 5 itu dapat kita pindahkan. Baik, itu inovasi awal adalah bagaimana Min 5 Kota Banda Aceh ini juga terlihat ini Pak ya, akses untuk menuju ke sekolah ini lebih mudah dan tampak bahwa ini adalah lingkungan sekolah. Harus bersih, harus bersih, harus bersih, bagaimana juga harus bersih, bagaimana juga menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman. Terima kasih. Nah inovasi-inovasi di bidang pembelajaran tentu juga ikut ini Pak ya. Terlihat di sini bahwa tadi kita sudah melihat ada siswa-siswa yang awal pagi sudah dimulai dengan senam bersama, kemudian juga ada siswa dengan kegiatan ekstrakulikular yang luar biasa, ada yang karate, kemudian ada yang punya bakat minat di bidang masing-masing. Nah itu seperti apa Pak, pengembangan-pengembangan unggulan, program unggulan di Min 5 ini? Baik, terima kasih. Inovasi yang menganggap dengan pembelajaran, itu kita di sini ada yang pertama tempat-tempat rembel, kelas 1 ada 4, 1 kelas 6. Nah kemudian kita coba inovasi dari kelas 4 dulu, kelas 4 itu kita, artinya kita pecahkan menjadi satu lokal lagi dan itu gak ramai siswanya 20 orang, itulah maksudnya kelas kami beri nama kelas inovasi. Nah dengan adanya kelas inovasi, kemudian kan pembelajaran juga barangkali agak berbeda dengan yang seperti reguler, itu agak berbeda, barangkali khusus disiapkan. Sehingga Min 5 itu pada tahun 2018 juga pernah mewakili provinsi Aceh ke Jakarta, yang dengan nama pada saat itu adalah Whisky Hajar Dewantara, dikuti oleh Min 5 Merit Min 5. Itu kan alhamdulillah, ini juga salah satu pelombaan berajang nih Pak ya, Whisky Hajar Dewantara. Tapi artinya sebelumnya gak pernah, tapi ini sudah pernah wakilnya. Artinya juga ada terobosan-terobosan baru dan sudah sampai ke tingkat nasional untuk mengikuti salah satu ajang bergensi, yaitu ada Whisky Hajar Dewantara. Kemudian Bu, apa namanya, disini kan sering diadakan lomba, dan Min 5 alhamdulillah maksudnya sering juara umum. Malah kemarin terakhir di MTS, MTS Darulung juga kita juara umumnya. Jadi sering juara umum, itu barangkali akibat adanya kelas inovasi. Inovasi tadi, jadi dampak dari kelas inovasi ini juga sangat signifikan, ya ini tegas terlihat bahwa ada setiap kegiatan-kegiatan perlombaan, selalu Min 5 ini ikut berpartisipasi dan selalu menang. Apalagi juara umum dan sering juara umum. Artinya apa? Sekolah berpartisipasi memang sekolah yang selalu bisa mengikuti setiap program-program di luar, artinya mereka punya siswa untuk diikutkan setiap perlombaan. Artinya juga persiapan sudah jauh-jauh hari dan mereka mewujudkan dengan prestasi setiap perlombaan yang diadakan baik di tingkat lokal maupun nasional ini Bapak. Nah, Pak Hidayat, Bapak dari unsur MPD, hari ini kita berkunjung Pak ya di Min 5 Kota Banda Aceh. Nah, sejauh ini Bapak melihat perkembangan dari Min 5 Kota Banda Aceh seperti apa? Bersinilah Ramanulai, terima kasih. Pertama-tama sekali, saya menerima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Matasah, Pak Matriat, Kepala Min 5 Kota Banda Aceh, dan kepada guru-guru semuanya dan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi memajukan Min 5 Kota Banda Aceh ini. Alhamdulillah, label yang diberikan Min 5 Inovasi, kita setuju sekali. Kita setuju dengan kita melihat geberakan-geberakan yang dilakukan oleh Madrasah ini. Yang penting kita ini, ada niatnya dulu. Siapa yang bersungguh-sungguh, manjadah wa jadah. Dan ditambahkan lagi dengan idah usidah amur ilah ahli raih patah yusa'at. Dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul di bidangnya. Yang ketigak indah Allah, layu waih rumah dikomen, hatai waih rumah diambusin. Alhamdulillah, satu kaum yang tidak mengubah nasibnya sendiri, Allah tidak akan mengubah. Itu pegangan kita. Itu label Min 5 Inovasi. Itu sangat bagus sekali. Itu adalah nama, doa, dimulai dengan bisikir. Dan dalam dibuktikan, kami dari MPD Kota Banda Aceh, memanfaatkan semua sepolah, cuma Madrasah. Dari TKRA sampai SMP, dan NTS. Kami bantau terus. Setiap saat kami bantau. Salah satunya Min 5 Inovasi. Salah satunya. Saya juga tahu benar di sini, karena saya tinggal di mulai kering. Anak saya, Papa di sini. Baik. Artinya juga pura-pura sebagai wali mulut. Bapak ya. Bapak sewali mulut. Karena dari tahun ke tahun, dihabisnya bisa lihat. Mampu kembangan itu di minulai kering ini, sudah bagus. Tapi lebih bagus sekarang lagi. Baik. Selama Bapak Bajar kepalanya, kepalanya-kepalanya. Nah, tadi seperti yang Pak Hidari katakan, bahwa sudah pemantauan dilakukan dari tingkat RA hingga ke MAN. Artinya juga Madrasah, kalau saat ini kita bandingkan dengan sekolah-sekolah, apakah seperti SD, tingkat SD, SMP, SMA, ini juga tidak kalah ini Pak ya, dari tingkat reservasinya. Kalau saya lihat, menganggakanlah, 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 lebih unggul juga nih Pak ya. Lebih unggul, karena mungkin Madrasah pun lebih sedikit. Nah, satu kecamatan mungkin minit satu, kalau SD kan banyak. Setiap gampung ada ini Pak ya. Setiap gampung ada. Jadi juga menjadi salah satu sekolah yang favorit. Pokor ini Pak ya, dicari-cari oleh orang tua, ini juga tentu dengan prestasi yang sudah diukir sebelumnya. Nah, saya coba beralih ke Ibu Cud. Linda, Ibu Cud, ini juga salah satu sekolah yang menjadi pembinaan dari MPD Kota Banda Aceh, Ibu Cud ya. Ibu Cud sendiri melihat suasana di Min 5 ini seperti apa ya Pak? Ini juga sudah berinovasi ini seperti kata Pak Batia. Hari ini MPD merupakan sebuah lembaga yang konsen ya di bidang pendidikan. Dan kami hampir semua sekolah dalam program SAU Sikulani, ini kami melihat semua karya-karya di sekolah dengan pola yang berbeda. Tapi hari ini ketika saya sampai ke Min 5 Ulekaring, ini ada nuansa yang sejuk ya. Di sini saya yakin ketika nuansa ini dan kondisi hari ini sangat berpengaruh untuk proses pembelajaran bagi anak-anak. Dan dari paparan Bapak Kepala Sekolah, juga merupakan sebuah sekolah di sini yang patut kita jadikan pilot proyek untuk sekolah-sekolah yang lain. Dan saya dari MPD, Pak Dayak dari MPD juga ini kami akan menjadikan sebuah sekolah bagaimana sekolah-sekolah yang lain. Juga bisa mencontoh lah seperti ini bagi sekolah-sekolah yang masih dalam standar. Karena kondisi, karena banyak-banyak pohon ini juga asli, juga mendukung untuk proses belajar. Karena anak-anak kan butuh kenyamanan, Pak. Ini saya dalam menyikapi kondisi pekarangan di sekolah minggu, Pak. Dan pelajaran juga bisa dengan cimpungan kepoa. Iya, sangat berpengaruh. Ketika kita nyaman dengan lingkungan, otomatis anak-anak untuk menyerap ilmu pengetahuan itu mereka lebih mudah. Baik, Ina. Kemudian Ibu Lina juga bahwa tidak hanya dari lingkungannya. Kita juga bisa lihat dari prestasi-prestasi juga tadi yang sudah diraih di lima kota Banda Aceh ini. Itu seperti apa, Ibu? Dari paparan tadi saya dengar dan juga kita melihat ya beberapa penghargaan yang telah diraih oleh min lima. Ini menandakan bahwa ada keseriusan upaya daripada pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru. Dalam berpartisipasi bagaimana mendongkrak murid-murid untuk berprestasi. Ini kembali seperti yang dikatakan Pak Dayan, siapa yang bersungguh-sungguh kita akan mendapat. Dan hari ini kita mengharapkan guru Semboyang Tuturi Handayani ini perlu kita implementasikan hari ini. Dan kami dari MPD sangat bangga hari ini sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh yang berada di bawah kami. Ini hampir semua itu menunjukkan prestasi masing-masing gitu. Dengan perbedaan dan ada kebersamaan. Baik. Nah, Pak Bahtiar tadi bahwa sudah kita dengarkan bagaimana komentar pendapat dari bapak-bapak dan ibu dari MPD ini Pak Bahtiar. Kemudian bagaimana sih sebenarnya bapak memanajemen guru-guru juga? Artinya juga di sini ada peran guru juga loh dibalik siswa-siswa yang berprestasi itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Kita di sini mencoba. Artinya antara guru ini tidak ada benteng pun bisa. Artinya kita semua di sini sama. Saya juga sering menyampaikan, artinya di sini walaupun dia satpam, walaupun dia pesuruh, Tapi posisinya kalau sudah masuk ke pekarangan Mi 5 itu semuanya posisinya sama. Gak ada beda. Dibikin juga dengan perlamat rasa, artinya sama kita, gak ada beda. Makanya kami kalau di luar sering ngopi dengan Pak Satpam. Ada juga yang bilang, kok ngopi dengan Pak Satpam ini? Baik, karena tidak ada get, Pak. Ya, itulah akutunya. Kita sama, Pak Satpam ini. Menyikuti dengan guru juga sering kami sampaikan, artinya guru juga harus bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Artinya tidak boleh, walaupun dia misalnya lebih hebat, lebih pendek, tidak boleh menunjolkan kepandainya. Kita harus sama, tidak boleh ada celah, pokoknya ada perbedaan. Nah, itu barangkali cara kami bagaimana cara merangkul agar mereka. Sehingga mereka sama-sama bergerak, kalau bergerak-gerak, kalau enggak, enggak semuanya. Oke, artinya juga kerjasama yang dibentuk sebenarnya dari tidak ada perbedaan setiap guru, setiap masyarakat, semuapun yang terlibat dari lingkungan sekolah, Sama-sama membangun, sama-sama punya visi dan misi yang sama bagaimana membentuk karakter siswa dan juga siswa yang berprestasi di Min 5 Kota Banda Aceh ini. Luar biasa. Nah, pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Saya juga masih banyak yang ingin saya diskusikan bersama bapak-bapak dan ibu dari MPD dan juga Kepala Sekolah Min 5 Kota Banda Aceh. Setelah pariwara berikut ini, kita bersama kami dalam program MPD Saul Sikula. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program MPD Saul Sikula dan kami masih di Min 5 Kota Banda Aceh. Nah, di belakang saya pemirsa bisa lihat ada banyak pamplet yang menjabarkan program-program unggulan di Min 5 Kota Banda Aceh. Nah, Pak Bahtiar, bisa nggak apa-apa jelaskan Pak ya program-program unggulan apa saja yang tentunya menunjukkan inovasi dari Min 5 Kota Banda Aceh ini? Kita bisa lihat dari pampletnya cukup banyak ya dari ujung sini sampai ujung sana ini Pak. Silahkan dulu Pak. Baik, terima kasih. Kalau program unggulan banyak, karena mengingat juga waktu dan kesempatan, diantaranya barangkali ada bidang olahraga. Kalau bidang olahraga, kalau putsal, kita juga sering juara. Tapi malah kalau bola kaki, kemarin kita mewakili kaupaten Banda Aceh Pak. Ya, Mali Kota Banda Aceh untuk ikut di tingkat provinsi di Sadio Lampinung. Cuma belum berundung kita. Kemudian di bagian seni juga, Alhamdulillah lumayan. Ini ada sanggar seni, Pinarang Bungong. Ya. Barangkali kalau mengangkut dengan seni, kita lebih ke Rebana. Kalau Rebana, memang kita belum dapat juara ini. Tapi ini yang akan dikembangkan dan menjadi ciri khas seni di Min 5 itu adalah penampilan Rebana. Karena Rebana juga ini sudah jarang ini Pak yang menampilkannya. Kita sudah mencoba dan terakhir kita coba berkompetisi di Min model pada saat itu masih almarhum Pak Yosis. Aku juga pembina Rebana di Min 5 ini juga mendapat nomor 5, kita belum mendapat nomor 1. Tapi ke depan insya Allah kita mencoba berusaha, mudah-mudahan juga mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Insya Allah. Baik. Nah, pembinaan-pembinaan dilakukan agar siswa juga terus berprestasi itu seperti apa Pak? Itu pembinaan yang kita lakukan secara kontiung. Artinya juga kita sudah menyampaikan kepada Bapak Guru siapa yang ada waktu tidak mesti pembinaan khusus. Kalau ada waktu, ada waktu istirahat. Misalnya minuman 15 menit silakan pembinaan. Siapa yang ada waktu silakan bina anak-anak. Jadi pembinaan secara kontiung dan itu dilakukan bila Bapak dan Ibu Guru ini ada waktu. Jadi tidak mesti khusus. Itu juga sudah kita coba. Nah, saya mau tahu ini Pak ya, prestasi ini Ibu Celinda juga ya. Prestasi yang sudah diraih di Min 5 Kota Banda Aceh. Apalagi tadi kalau mengikuti perlombaan selalu bawa puluhan juara umum ini ya. Silakan Bapak. Baik. Alhamdulillah yang juara umum kita, kita mulai di tahun 2022, 2023. Dan Pak Ali ini termasuk, apa namanya, koordinator perlombaan. Perlombaan ya. Perlombaan. Tolong bantuk kami Pak Ali untuk menjelaskannya. Tahun lalu kita mulai, sebenarnya kampanye ini sudah lama, semenjak Bapak ada di sini, kita sudah ada juara di Kihajar Dewantara. Adewi Yata sudah juara, adewi Yata sudah juara, itu luar biasa adewi Yata. Kemudian dalam dua tahun ini baru prestasi itu meledak setelah Bapak memimpin madrasah kita. Dimulai dari Darul Ulum, ekshibisi 6 tahun lalu. Itu kita Alhamdulillah keluar sebagai juara umum. Kemudian rupanya dilanjutkan terus dengan ada lagi kompetisi tiket nasional. Namanya kompetisi cepat-tepat. Alhamdulillah kita min lima juara umum tiket nasional. Baik. Kemudian ada lagi di Mid Aljannah, itu juga kita juara umum. Dilanjutkan dengan Spekta MSN 4, itu juga kita juara umum. Kemudian dilanjutkan lagi MTS Darul Syariah Kota Banda Aceh, juga juara umum. Dan ditutup untuk tahun lalu itu juara umum 3 di kegiatan Marsal MSN Model. Dan Alhamdulillah ternyata prestasi itu berlanjut di tahun ini. Kita mulai kompetisi di Almanar X Talent. Kemudian kita lagi Allah berikan kita juara umum. Dilanjutkan dengan kompetisi di klasik Insan Kur'ani, kita kembali juara umum. Dan di Darul Ulum kembali kita mempertahankan juara umum kembali. Dan terakhir sebelum ujian ditutup dengan kompetisi Aceh Science Competition di UIN. Alhamdulillah min lima kembali juara umum. Oke, baik. Jadi pembelajarannya tetap berlanjut. Perlombaan-perlombaan juga diikuti. Dan Alhamdulillah semuanya membawa pulang juara. Bahkan sampai juara umum. Nah tapi tadi menarik juga bahwa inovasi di lingkungan sekolah terlihat dari penghargaan adiwiata. Nah ini adiwiata sudah tingkat mana saja ini Pak? Baik, adiwiata yang pertama kita tahun 2018, 2019. Pada saat itu kita ikut tingkat kota. Dan Alhamdulillah kemudian karena pandemi ya, pandemi dan juga pandemi. 2019 kalau nggak salah. Di tingkat promisi juga kita beruntung. Kemudian karena pandemi agak tertunda. Dan pada tahun 2023 kemarin kita sebenarnya sudah dikirim. mewakili provinsi Aceh tapi ada terkendala. Maka pada tahun 2024 ini kembali dikirim. Mewakili provinsi Aceh untuk mengikuti adiwiata tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke. Jadi sebenarnya sebelum ke tingkat nasional, tingkat kota juga sudah menang ini Pak ya. Sudah menang ya. Dan di tahun 2024 nanti akan mewakili provinsi juga untuk tingkat nasional. Untuk mendapatkan perhargaan adiwiata ini. Karena sudah jelas sekali dan juga tadi keliling-keliling di milima kota bandar Aceh ini. Suasananya cukup asri. Bagaimana nyaman tadi Ibu ya. Dan juga pembelajarannya di sini sangat nyaman sekali dengan suasana yang asri ini tadi. Kemudian ada satu lagi barangkali yang Pak disampaikan. Ini barangkali tidak ada di masalah lain. Apa ini Pak? Kita sudah membentuk Baitulmal Wadirasa. Ada Baitulmal di milima. Barangkali di seluasnya belum ada. Nah ini sekolah yang memiliki Baitulmal. Baitulmal Wadirasa. Iya ini pengelolaannya? Pengelolaannya ada panitianya. Dan kemudian Pak Ali kita tunjuk sebagai ketuanya. Baik. Dan pada puasa kemarin kita sudah membentuk anak yatim 33 orang dengan bantuan per siswa itu 50 ribu. Itu dari Baitulmal Wadirasa. Ada sebagian orang tua, meskihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk Baitulmal Wadirasa yang ada di milima kodaman itu. Baik. Nah di sini artinya sudah tersistem ya ada Baitulmal juga dari sekolah yang juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di sekitar. Nah sebenarnya di sini anak juga belajar bagaimana mengelola sedekah itu sendiri. Dan mereka tahu oh seperti ini cara bersedekah ada pengelolaannya ada Baitulmal. Sehingga juga penyalurannya ini lebih tepat sasaran juga. Ya ini dikelola oleh pihak guru, milima kota bandar aja. Di sini juga anak bisa belajar dan tahu bagaimana sih harta yang kita miliki, bagaimana pengelolaannya, bagaimana bentuk-bentuk sedekah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Nah ini menarik sekali ya Bapak nanti kita akan kunjungkan lagi kita akan lihat sudut-sudut mana lagi nih Pak ya. Di milima kota bandar Aceh yang pemisah di rumah bisa saksikan sendiri dan nanti kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Wah suasana dinin lima kota bandar Aceh cukup asri apalagi ditambah dengan lukisan yang lukisan dinding yang cukup keren, cantik dan menambah suasana sekolah yang adem asri. Nah ini salah satu apa nih Pak ya bisa dikatakan lukisan yang mendukung sekali suasana sekolah ini Pak ya apalagi gambarnya juga ada rumah-rumah Aceh. Mungkin ini bisa memperkenalkan juga kembali inilah rumah Aceh tempo dulu ya. Suasana perkampungan, perdesaan, ada persawahan, gunung dan sebagainya. Jadi menambah suasana asrinya ini Pak ya. Nah Bapak tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali inovasi-inovasi di milima kota bandar Aceh ini. Tentu Madrasah terus berinovasi untuk mengwujudkan para siswa yang berkarakter dan unggul di bidang agama. Dan Pak Bahtiar, apa sih mungkin kedepannya nanti yang akan Bapak lakukan agar terus milima kota bandar Aceh terus berinovasi Pak? Baik, terima kasih. Kita tetap mencoba yang namanya dengan pembinaan. Karena tanpa pembinaan tidak mungkin lahir dengan sendirinya. Jadi tentu butuh pembinaan. Jadi pembinaan ini harus terus berlanjut. Demikian juga dengan tadi ada disinggung mengikut dengan keagamaan. Tadi sini juga ada dinia. Dinia daru ilmi punya milima. Dan Alhamdulillah kita di kelas 1 ada program khusus sebenarnya. Yang kita terima tiap tahun itu program khusus itu kita tampung satu kelas. Dan yang kita tampung itu adalah anak-anak barangkali dengan bakat minatnya. Ada yang Tafi Tiga Jusnya, seperti yang tadi juara Fasi, juara Pidato. Baik. Sehingga lahirlah satu kelas itu di belakang. Itu hasil dari Ripe-Ripe Wali Sendiri yang ingin masuk ke milima. Dan itu tidak ada hubungannya di kami. Itu komite yang kelola. Baik. Pak Hidayat, apa ini pesan Bapak ini untuk yang lima kota bandar Aceh? Begini, kita kan punya label ini. Lima inovasi. Baik. Untuk hal, untuk kita meraih sukses inovasi ini. Kita penting kali perlu keberanian. Keberanian yang perlu kan. Baik. Kita perlu merincik dari hal-hal yang kecil. Dan hal-hal yang sudah berhasil diraksanakan, hal-hal yang sudah berhasil diraih, itu dilanjutkan. Sekarang, yang belum, program-program selanjutnya, itu perlu inovasi. Itulah yang namanya inovasi. Perlu keberanian. Baik. Dari hal-hal yang kecil, nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Insya Allah. Jadi kebiasaan. Baik. Kita mudah-mudahan, milima ini sudah susu, sudah menjadi susu lagi. Benar. Jadi susu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat. Ibu Cud, Linda, apa ini ibu saran dari ibu untuk milima kota bandar Aceh agar memang terus berinovasi seperti motonya madrasah inovasi ini ibu. Silahkan. Satu harapan saya, pendidikan merupakan sebuah sarana dan terobosan untuk kita ingin sebuah perubahan, menuju sebuah perubahan. Dan prestasi yang telah ditunjukkan oleh Min 5, ini merupakan upaya untuk menciptakan generasi yang akan datang, yang baik. Dan tanpa inovasi, ini bukan merupakan sebuah generasi yang akan berada di dalam sebuah keberuntungan. Jadi inovasi merupakan sebuah landasan untuk kita menuju sebuah perubahan. Dan harapan saya yang terakhir dan merupakan menjadi sebuah harapan semua kita dalam dunia pendidikan di bandar Aceh. Pendidikan tidak perlu secantik mawar, tapi cukup seharum melatih. Ini yang kita coba terbosan. Dan insya Allah saya menjadikan Min Banda Aceh merupakan sebuah sekolah yang kita jadikan secantik mawar dan seharum melatih. Melatih ya, artinya gaungnya akan kita lebarkan juga ini Ibu ya. Baik. Nah, Bermilisah, demikian. Tadi kita sudah keliling-keliling di Min 5 Kota Banda Aceh mengunjungi bersama unsur MPD ya. MPD Sabul Sikula hari ini di Min 5 Kota Banda Aceh. Terima kasih Pak Bahtiar sudah menerima kami. Dan luar biasa sekali memang madrasah harus terus berinovasi untuk menunjukkan bahwa madrasah juga bisa berprestasi. Nah, salah satunya sebelum saya akhiri, kita akan lihat pidato dari siswa di Min 5 Kota Banda Aceh yang menang dalam perlombaan PASI tahun ini. Sini sayang. Iya. Nah, ini namanya siapa? Muhammad Raihan. Muhammad Raihan. Muhammad Raihan ini juara satu perlombaan pidato di... PASI ya, Naya? Oke. Nah, kita akan mendengarkan pidato dari Muhammad Raihan. Nah, sebelum itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di MPD Sabul Sikula episode berikutnya. Silahkan ya. Ayo, Bu. Yuk. Min 5 Kota Banda Aceh Indah Menawan Muridnya banyak sampai ribuan Sambutlah salam dari Raihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Au Kauhli Amma Ba'adu Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang mana Allah telah menciptakan Menciptakan Tujuk lapis langit tanpa tiang Dan tujuh lapis bumi tanpa gantungan Alhamdulillah Atas karuniannya Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini Dalam rangka kegiatan judulan APD Salawat dan salam Semoga senang Seorang tokoh revolusioner yang merupakan Seorang pemimpin yang tidak bergaji Seorang guru tanpa sertifikasi Seorang guru tanpa sertifikasi Beliau adalah sang kekasih Allah Berpakat Rasulullah Berkaitan Habibullah Putera Abdullah Hua hati aminah Tak lain dan tak bukan Nabina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak kepala sekolah minima kota bandar Aceh Yang saya hormati Ibu guru Bapak guru Serta yang saya sayai Teman-teman seperjuangan Dalam kesempatan ini Izinkanlah saya menyampaikan Sebuah pidato tingkat saya Yang berjudul Mengabdi Untuk negeri Ayuhan hadirun Rahimahumullah Islam adalah agama yang mengajarkan Bahwa cinta tanah air Bagian daripada iman Betul? Apa hubungan Islam dengan kemerdekaan Indonesia? Agama Islam telah memberikan Dorongan Semangat Rangsangan Kepada Orang-orang tua kita dulu Untuk bangkit Berjuang Melawan penjajahan Dengan rasa itu Bertemulah Cinta tanah air Dengan semangat jihad Yang diajarkan Agama Maka bangkitlah Para ulama Dengan jamaahnya Diai Dengan santrinya Bahu-membau Bersama tentara Untuk berjuang Melawan Belanda Demikian pidato Singkat saya ini Saya tutup Dengan sebuah pan Makan ketan Pakai durian Jangan lupa Belik minuman Kalau rindu Sama raihan Boleh We'ah Melalui pesan Wabillahi Tafi qaydayah Wabirizati Wa inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara ini Disponsori oleh Tafi qaydayah Tafi qaydayah Tafi qaydayah Bapa Sabah Tafi qaydayah